Sudah rata terima dengan nama yang diusung PDI Perjuangan, pada Pilkada Surabaya pendukung Wisnu Sakti Buwana mengamuk. Para pendukung Wisnu Sakti Buwana tidak terima dengan rekomendasi PDIP mengumumkan pasangan Eri Cahayadi-Armuji. Tindakan ini dilakukan para pendukung karena kecewa bukan Wisnu Sakti Buwana yang dipilih PDIP sebagai calon wali kota Surabaya. Tidak hanya protes hasil rekomendasi dari DPP-PD Perjuangan, salah satu pendukung Wisnu Tingsan. Pendukung menyatakan sosok Wisnu seharusnya dipilih PDIP karena sudah dikenal oleh masyarakat Surabaya. Terima kasih. 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 sangsi begitu nah jadi saya minta semua ayo yang cuyuk menangkan apa yang telah saya katakan karena bukannya gampang memilih orang nggak bisa kan banyak yang kepingin habiskan kursi cuman satu ya dua sama wakil jadi ya apa boleh buat terus saja suatu saat kalau kalian bekerja dengan baik dan lain sebagainya Insya Allah lah Insya Allah tunjukkan mengapa PD perjuangan memilih pasangan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya kami membahasnya dengan analis politik dari Universitas Erlangga Erlangga pribadi Selamat sore Pak Erlangga Selamat sore Mbak Perlangga ada dua nama sebelumnya kemudian muncul nama Eri Cahyadi Armuji ini karena faktor besar adalah karena didukung oleh Risma atau apa yang terjadi menurut bacaan Anda iya kalau kita lihat memang pemilihan kandidat di Surabaya ini sangat alat ya karena terkait dengan pilkanda Surabaya itu PDI perjuangan sangat kuat posisinya sejak era reformasi sampai sekarang itu dipimpin oleh kandidat yang diusung oleh PDI perjuangan dan selain itu juga poros-poros kekuatan dari PDI perjuangan itu memiliki kandidat memiliki tokoh-tokoh yang sama-sama kuat baik misalnya Mas Eri Cahyadi yang dikenal banyak kalangan itu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Budri Risma Harimi misalnya terus kemudian calon lain Mas Wisnu Saktibuana yang memiliki pengaruh yang kuat di internal DPC PDI perjuangan Surabaya gitu dan calon-calon lain nah saya pikir itu tadi poinnya itu pada yang diutarakan oleh Bu Megawati di awal bahwa pilihan ini bukan satu hal yang mudah gitu diantara calon-calon yang ada nah tentu karena juga kursinya cuma satu untuk wali kota dan satu untuk wakil sehingga mau tidak mau harus dipilih salah satu nah pilihan ke Mas Eri ini saya pikir itu diberangkat dari reasoning dari penalaran bahwa Mas Eri Cahyadi ini bisa kemudian menghubungkan dukungan bukan saja pada lapisan partai PDI perjuangan tapi juga melampaui dari PDI perjuangan ke masyarakat Surabaya mengingat beliau memiliki hubungan yang cukup baik dengan Budri Risma Harimi yang sampai sekarang memiliki legitimasi politik di tingkat masyarakat Surabaya yang cukup kuat makanya hashtag baliho baliho dengan tulisan hashtag Eri penerus Risma itu berada di beberapa tempat ya Pak Erlangga ya betul lantas kalau tadi kita lihat bahkan visualnya kami sempat tutarkan pendukung dari Wistus Aktibuana itu sempat ngamuk bahkan sudah sebenarnya mengumpulkan massa tapi nama yang disebutkan atau disampaikan justru adalah Eri Cahyadi Armuji yang tidak hadir di kantor DPD Surabaya ini benar-benar keputusan yang last minute apakah akan berpengaruh pada soliditas dari apa namanya kader PDIP di Surabaya sendiri untuk menangkan paslon yang saat ini sudah diumumkan oleh Bu Megawati Eri Cahyadi dan Armuji iya dinamika politik tentunya dinamis ya Pak ya selalu berubah berkembang nah ini sangat ditentukan oleh kemampuan dari para elit-elit politik PT Perjuangan dan tentunya calon yang diusung kandidat yang diusung yaitu Mas Eri Cahyadi dan Pak Armuji ini untuk membangun hubungan yang baik komunikasi yang baik melakukan rekonsiliasi mencoba menyapa kembali misalnya para pendukung-pendukung yang saat ini merasa kecewa sehingga sebetulnya setiap potensi terutama dalam hal ini kekecewaan ini di internal partai itu bisa diselesaikan dengan baik untuk menghadapi momen pilkada saat ini tadi Anda sebut bahwa faktor kenapa dipilihnya Eri Cahyadi dan Armuji adalah juga karena dianggap punya kedekatan dengan Bu Tririsma hari ini sebesar itu pengaruh seorang Bu Tririsma hari ini sehingga kemudian dalam tanda petik apa namanya restunya kemudian akan berpengaruh betul kepada para pemilih dalam pilkada nanti iya tentu sangat berpengaruh karena kita tahu bahwa beliau menjadi wali kota Surabaya dua periode dengan dukungan suara yang sangat besar sampai pilihan kedua dan selanjutnya juga beliau dikenal oleh warga Surabaya dan tiga nasional memiliki prestasi-prestasi yang cukup membanggakan warga Surabaya nah oleh karena itu dukungan politik misalnya terhadap Bu Tririsma ini kan cukup kuat melampaui partai nah sementara kemudian Mas Eri itu dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Bu Tririsma hari ini dan ketika misalnya dalam kemudian poster-poster di Baliho itu ada identifikasi Eri penerus Tririsma gitu ya iya betul dan Bu Tririsma juga sepertinya tidak keberatan dengan hal itu nah saya pikir ini juga merupakan poin yang sangat menentukan terpilihnya Mas Eri oke sekarang kita bahas soal potensi kemenangan Eri Cahyadi, Armuji yang sudah diumumkan kata Bu Mega kader partai harus mendukung penuh paslon yang sudah diumumkan kalau kita lihat tadi Anda juga sudah menyebut sejak tahun 2002 sejak zaman Pak Bambang Tri Hartono ya dua periode juga sebelum Bu Tririsma hari ini dua periode PDIP selalu memimpin di Surabaya menjadi wali kota begitu bagaimana Anda melihat peta-peta politik di bagian lain di pasangan lain didukung oleh delapan partai ada pasangan Mahfud Arifin dan Mujia Mansukirno bakal seperti apa menurut Anda? iya ini saya pikir akan menjadi sebuah battleground yang sangat keras ya artinya kelihatannya hanya dua calon, dua pasangan dan disini misalnya BD Perjuangan memiliki kekuatan bahwa partainya sampai saat ini adalah partai terbesar, terkuat di Surabaya dan juga calonnya terutama misalnya Mas Eri Cahyadi Eri Cahyadi ini memiliki dukungan terutama dari incumbent dari Bu Tririsma ini adalah sebuah model yang luar biasa namun demikian di sisi yang lain karena kalau ini head to head maka kita juga perlu mempertimbangkan kekuatan dari Pak Mahfud Arifin misalnya yang nanti misalnya kubu yang lain yang akan bertemu dalam kontestasi ini nah kenapa demikian? karena Pak Mahfud Arifin ini juga punya reputasi yang cukup baik sebagai Kapolda dan selain itu juga kita ingat bahwa pada Pilpres 2019 kemarin beliau adalah ketua tim pemenangan Jokowi Pak Ruf Amin nah tentunya kemenangan apalagi di Jawa Timur pasangan Pak Jokowi menang ini juga memiliki pengaruh dalam kemampuan untuk membangun dukungan politik di bawah dari Pak Mahfud nah saya pikir kita akan melihat ini menjadi sebuah pertarungan yang cukup keras dalam Pilkada 2020 kali ini kalau faktor PDIP sendiri seperti apa saat ini bacaan Anda di Surabaya tadi sudah saya sebutkan sejak tahun 2002 hingga 2010 ada Pak Bambang Tri Hartono kemudian dari 2010 hingga 2020 terorisme hari ini juga dua periode Anda melihat saat ini bagaimana peta kekuatan PDIP sendiri di Surabaya? iya PDI Perjuangan ini di Surabaya ini pertama kita melihat bahwa satu bu Risma ini memiliki pengaruh yang besar karena beliau sudah menjadi bagian dari kader PDI Perjuangan kekuatannya di internal besar nah di sisi yang lain misalnya ada kubu misalnya dari PDI Perjuangan di Surabaya yang misalnya ini sudah lama sekali misalnya menjadi bagian dari warisan Pak Cipto dinasih Pak Cipto yang kemudian diteruskan oleh Mas Wisnu nah di sisi yang lain itu juga ada dukungan kekuatan kelompok lain misalnya yang direpresentasikan oleh Pak Armuji nah kemampuan menyolidkan mesin politik dari PDI Perjuangan dari kekuatan-kekuatan besar kalau kita melihat ada setidaknya tiga foros besar ya dalam PDI Perjuangan di Surabaya ini akan sangat menentukan kemenangan atau performa dari pasangan yang diusul dalam pilkada kali ini gitu nah soliditas itu yang cukup penting karena kemudian kalau ada beberapa belah pihak misalnya yang merasa tidak dipuaskan dengan keputusan yang baru saja kemudian kita dengar maka kemungkinan juga bisa melemahkan mesin partai yang sama ini dalam setiap pilkada itu kemudian menjadi kekuatan yang cukup kuat cukup powerful ini bisa jadi kemudian ada sebagian yang tidak bergerak nah itulah kenapa tadi saya bilang penting untuk pertama-tama melakukan konsolidasi membangun kembali kemudian hubungan-hubungan baik di antara kelompok itu dan memulihkan serta menyembuhkan kekecewaan-kecewaan di antara kader supaya solid sama-sama bekerja untuk memenangkan paslon yang sudah diumumkan pada hari ini Ari Cahyadi dan Armuji kita lihat nanti bagaimana peta politik dan dinamika politik yang terjadi di Surabaya tampaknya PDIP di Kroyok ramai-ramai oleh 8 partai lain kita lihat bagaimana dinamiknya terima kasih Pak Erlangga pribadi analis politik dari Universitas Erlangga sudah bergaung bersama kami di Kompas Utang iya terima kasih Mbak